Terima kasih telah menonton Mengkomaritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada yang boleh menghambat dan mengganggu investasi di Indonesia. Ia pun menyebut investasi yang dilakukan seharusnya saling menguntungkan. Gelombang PHK di depan mata, Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengungkapkan sekitar 45 ribu karyawan telah dirumahkan sepanjang 2022. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, orang terkaya di dunia Elon Musk menuntaskan akuisisi platform media sosial Twitter dengan nilai 680 triliun rupiah. Itulah tadi 3 topik utama kami hari ini. Selain itu Amerika Serikat juga melaporkan pertumbuhan ekonominya pada kuartal 3 2022 tumbuh 2,6 persen. Membaiknya ekonomi Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa resesi global kemungkinan hanya angin lalu dan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Namun pelaku pasar masih mencermati hasil FOMC yang akan digelar pada pekan ini. Indonesia dan Anda juga menyaksikan CNN Indonesia Business dan referensi bersama saya, Megi Kalista. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Sama-sama ya. Elon Musk resmi membeli Twitter. Pada hari pertama Elon Musk langsung memecat CEO Twitter Parag Agrawal. CNN Indonesia Business dan Referensi akan kembali usai jadah berikut. Dan untuk memantau bagaimana pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Desiari Tonang. Jakarta Fashion Week baru saja berakhir pada akhir pekan kemarin. Jenama atau brand menjadi identitas bagi sebuah produk fashion. Maka dari itu brand merupakan sebuah kekayaan intelektual yang seharusnya terlindungi dari upaya plagiasi. Lantas apakah jenama atau brand fashion lokal sudah sadar akan pentingnya mendaftarkan logo brand mereka untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini juga sekaligus menutup CNN Indonesia Business dan referensi. Saya Megi Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan fashion yang semakin pesat memunculkan pemain-pemain baru dalam industri. Jenama atau brand lokal yang baru merambut. Perhelatan Jakarta Fashion Week 2023 menjadi ajang mengusung jenama atau brand fashion lokal agar semakin dikenal. Melalui ajang ini pemilik merk dagang diharapkan semakin menyadari pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau haki. Roni Satria, Septi Adi Pradana, Jakarta